Peggy Setiawan sudah dijadikan tersangka dan otak pembunuhan Vina dan Eki. Kini, ia sedang berada dalam tahanan Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukumnya pun kemudian mendatangkan dua orang saksi, yakni sang adik dan salah satu rekan kerja Peggy, untuk membuktikan bahwa Peggy tidak bersalah. Kemudian Robi, Peggy Setiawan, dan Ibnu balik lagi ke Dendeng dan Tidur. Kalau Pak Yadi ini, setelah saya tanya itu, pulang sebelum kejadian. Kejadian peristua itu sudah pulang, jadi kerjanya cuma seminggu, Pak ya? Seminggu. Nah, seminggu di sana itu ketemu Peggy enggak, Pak? Nah, terus Bapak pulang? Ya, pulang. Nah, Bapak di sana ketemu siapa saja waktu kerja itu? Saya sangat yakin ya, makanya saya memutuskan jadi kuasa hukumnya Peggy Setiawan, karena sebelumnya saya menanyakan saksi-saksi, dan saya yakin, ini memang orang-orang polos ya, orang desa, orang enggak ngerti hukum, mereka mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, ya saya sangat yakin. Ya, entah, enggak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa kan, saya juga enggak tahu ya. Di saat yang bersamaan, sang ibu rupanya juga mendatangi kantor Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi? Ya, berarti kamu menepit di sini, ya? Ya, adiknya, adiknya. Sudah selesai? Sudah. Belum, belum. Di sisi lain, Saka Tatal juga kembali mendatangi kantor Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Ya, artinya, ya kan, ya kan, karena ini 8 tahun, jadi Saka harus mengingat-ingat kembali, gitu loh. Harus mengingat-ingat kembali, karena ada BAP yang dilakukan di Polres Cirebon, ada BAP yang dilakukan, apa itu namanya, di Polda, ya kan. Jadi, ini harus mengingat-ingat, ini dulu BAP di mana? Apakah BAP di Polda, ataukah BAP di Cirebon? Kalau BAP ini, ya kan, ini, ini. Terus penyidik, tadi juga menanyakan, kan, apakah selama di Polda ada pengeniaan, atau kekerasan, atau apa? Ya, dijawab tidak ada. Kalau di Polda, enggak ada, gitu. Yang ada, hanya di Cirebon. Tadi pertanyaan ada sekitar 16 pertanyaan. Jadi, sekitar masih dalam kasus yang terdahulu, ya kan, pada putusan-putusan pengadilan. Lebih banyak pengarah kepada putusan pengadilan. Jadi, ada yang dianggap, ya kan, bahwa Saka mengenal Pegi dari putusan pengadilan. Dulu kan, Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Pegi. Cuman, sepertinya, ya kan, pertanyaan-pertanyaan Saka itu, ya kan, diarahkan oleh hakim untuk mengenal dengan Pegi. Jadi, penyidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Pegi dari putusan pengadilan. Yang menjadi persoalan adalah, ketika 8 tahun dia diperiksa, dia masih anak kecil. Nah, jadi harusnya, menurut saya, polisi harus memperlakukan dia seperti anak kecil juga dulu. Kalau perlu, prosesnya pendampingan dari bapasnya itu harus ada. Walaupun dia sudah dewasa. Karena, dari awal, sudah tegang, nih, kita. Tapi, kita peringatkan bahwa, loh, nggak bisa begitu, gitu. Karena, traumatik yang dialami oleh si Saka ini, ya, itu membuat dia berbeda, menjadi diri yang berbeda. Pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu adalah, contoh. Dulu bikin BAP, ditekan, ada polisi yang mukul. Ya, di Polda Jabar, tidak ada. Kan, tidak bingung pengecara. Iya, Pak. Karena, ketekan dia, waktu dia dihajar itu, dia kan tetap menetangani. Nah, di polisi kan, nggak mungkin dicabut. Apa dia mau takut disisa lagi? Nah, akhirnya, dia mencabutnya di muka persidangan. Ya, kan, begitu. Oleh karena itu, kita minta, memang agak unik, sih. Karena, dari anak kecil, diperiksa dia orang dewasa. Diperlaku seperti dewasa. Saya juga mikir, loh, beda kondisi psikologisnya. Dia itu berbeda ketika dia diperiksa 8 tahun lalu. Karena, beban psikis yang dialami seperti ini tidak semudah. Saya menyatakan, jangan polisi memperlakukan. Dulu dia anak kecil, sekarang dewasa nggak? Tentu ada kaitan. Traumatisnya itu ada. Jadi, tetap saja kita akan melakukan upaya penjauan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan. Bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut. Tapi, ya, seperti yang dia ketahui. Kita mungkin rencanakan ke Cierbon dan ke Indra Mayu untuk ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ini atau apa yang ada, Pak? Langsung apa itu? Gunung Jati dan... Nanti kita akan roadshow, kan, ke Rumah Sakit yang pertama, apa namanya, BISUM. Rumah Sakit pertama BISUM. Terus ada beberapa tempat lagi yang akan kita roadshow di sana. Oke. Rencana mungkin hari Kamis. Terus ada beberapa tempat lagi masa virtual